Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Kidichi Sans Dan pada hari ini gue bakal sharing ke kalian semua bagaimana caranya mengedit video Sebenernya ya guys, edit video itu gak susah loh Cuman kita harus tau aja basic-basic menggunakan aplikasinya Dan nanti setelah itu mah kita tinggal pakai kreativitas kita masing-masing dalam mengedit video Oh iya guys, aplikasi yang gue pakai untuk mengedit video adalah Filmora versi 7.8.9 Aplikasi ini bisa di download secara gratis loh guys, di google Tinggal kita cari saja di google search Filmora versi 7.8.9 Dan disitu bakal banyak website-website yang menyediakan jasa download Filmora ini Setelah download, kita install dulu aplikasinya Setelah di install, lalu kita buka aplikasinya Kita pilih yang 16.2.19 atau Full Feature Mode Nah, ini dia nih guys, tampilan Filmora versi 7.8.9 Nah, disitu kita bisa lihat tampilannya itu cukup simple dan memudahkan kita untuk mengedit video Langkah pertama untuk mengedit video adalah Mengimport file video yang kita perlukan ke dalam Filmora Caranya begini guys, pertama kita klik media Lalu kita lihat itu di atas ada import Kita pilih importnya, kita klik Lalu kita lihat guys, disitu ada 3 pilihan Mau dari mana filenya kita import Disini saya akan mencoba mengimport dari media Jadi saya klik import media file Lalu disini saya cari file yang akan saya import ke dalam Filmora Lalu tinggal di klik open atau di double klik file yang sudah kita tentukan Jika file yang sudah di open, maka tanda yang akan muncul itu adalah di kotak ini nih guys Di kotak ini file yang sudah kita pilih ini bakal muncul Nah, jika file yang sudah muncul di kotak ini guys Kita tinggal masukkan saja file yang ke tempat editing Caranya ada 2 guys Bisa kita drag and drop Atau tinggal kita klik saja tanda plus Seperti yang saya lakukan Nah, tandanya itu kalau sudah masuk itu akan ada pita nih guys Pita yang gambar dengan bawahnya ada pita-pita suaranya Seperti ini guys contohnya Nah, lalu apa sih yang bisa kita edit dari video yang sudah kita masukkan ini Pertama itu kita lihat ada icon yang berbentuk seperti tanda panah ke arah kiri Itu-itu namanya icon undo Fungsinya itu untuk membatalkan perintah sebelumnya Di sebelah undo ada redo Nah, ini untuk pembalikan perintah yang sudah kita batalkan sebelumnya Jadi kebalikannya dari undo guys Kalau undo kita balikin perintah sebelumnya Kalau redo kita majuin ke perintah yang sudah kita batalkan tadi Nah, di sebelah undo dan redo ada yang seperti garis-garis itu tuh guys Nah, ini tuh namanya edit Ketika kita klik edit ini Maka akan muncul dua pilihan Ada video dan audio Nah, kita coba dulu yang video ya guys Yang video kita punya rotate Salah satunya Rotate itu gimana? Ketika kita merekam dengan posisinya berdiri Tapi ternyata kan jadi kurang bagus sesilai di film ora Jadi kita rotate ke posisi tidur Seperti itu guys Nah, lalu disini juga ada contrast Saturation Nah, itu tuh mengatur pewarnaan guys Dan yang terakhir itu Yang penting itu ada speed Nah, di speed ini kita bisa atur kecepatannya Ini sebagai contoh Ini di speed normal nih guys Nah, lalu sekarang Saya naikkan speednya menjadi lebih cepat Keempat Nah, ini kita bisa lihat apa perbedaannya guys Nah, jadinya seperti ini Nah, mungkin dari video itu saja yang penting Lalu kita balik ke audio Nah, di audio ini kita mengatur suaranya Salah satunya ya pasti volume Nah, volume ini bisa kita besarkan Atau kita kecilkan Kalau kita ingin tidak ada volume Ya, tinggal kita nolkan saja volumenya Lalu yang penting itu Ada juga untuk menghilangkan background noise Jadi, ketika kita merekaman Kadang suka ada suara-suara berisik di belakang Atau di sekitar kita Nah, itu bisa kita redam Kita kurangi lah istilahnya Supaya suaranya tidak begitu mengganggu kehasil video Tinggal disini kita atur background noise-nya Ada yang weak Dan strong Dan yang lain-lain Serta ada juga yang lain-lain lah Disini kalian bisa mencoba-cobanya sendiri Nah, disebelah icon yang edit itu Ada yang gambar gunting Kita tahu gunting itu namanya cut Fungsinya ya untuk memotong si pita-pita tadi Atau memotong si video kita Gimana cara memakainya? Ini saya contohkan Pertama, letakkan dulu garis yang ini Yang putih ini guys Di video yang ingin kita cut Yang ingin kita bagi Nah, misalnya saya akan meletakkannya di sebelah sini Setelah itu Kita klik yang gunting Fungsinya untuk memotong Nah, setelah kita klik gunting Kita lihat guys Video kita terbagi menjadi dua Jadi, fungsinya cut itu sebenarnya Ketika kita ingin mengisipkan video baru Tapi di antara video-video kita yang tadi Nah, kita potong dulu Baru kita sisipkan di tengahnya Seperti ini nih guys Saya contohkan Nah Dan terakhir itu Ada yang bergambar tong sampah Tong sampah itu Fungsi untuk menilet Jadi, setelah kita cut Mungkin bagian yang ini Kita tidak inginkan nih Ya, tinggal kita klik yang Bambar tong sampah Atau kita juga bisa klik Di keyboard Di led Jadi, sebenarnya ada beberapa shortcut-shortcut juga sih guys Untuk mempermudah Nah, selain icon-icon yang tadi di atas itu Ada cara mudah juga nih Untuk menampilkan icon-iconnya Yaitu dengan kita klik dulu si pitanya Lalu setelah itu Kita klik kanan Nah, di kanan itu Kita ada banyak pilihan Salah satunya nih guys Tuh, ada mute Mute itu kan maksudnya untuk Menghilangkan suara Nah, daripada kita pencet audio Lalu volumenya kita nolkan Bisa juga kita langsung pencet ke mute saja Disitu juga pasti Suaranya akan hilang Dan ada berbagai macam-macam lagi Shortcut-shortcut lainnya Nah, guys Sekarang gimana kalau kita mau nge-cut Tapi kan Kalau kita lihat disini kan susah gitu ya Kita lihat ya Gimana sih Tahu bagiannya yang mana Nah, ada caranya nih guys Kita lihat yang di paling kanan nih guys Ada kayak Min plus Lalu ada Ya, yang ini Nah, yang ini tuh Kalau kita mau itu tinggal Dibesarkan saja Nah, kita lihat guys Kalau dibesarin Hasilnya juga Ini akan menjadi lebih jelas Perbagian-perbagiannya Tuh, guys Nah, sehingga mempermudah kita dalam cut Terus gimana kalau mau ngecilin ya Tinggal kita kurangi Nah, ini jadi kecil Kembali seperti tadi Begitu guys caranya Nah, guys Terakhir Kalau kita mau ngeliat Hasil kerja kita Nih, guys Setelah kita edit Kita mau lihat hasil kerja kita Sudah sampai mana sih Nah, disini ada kayak layar gitu guys Di sebelah kanan Nah, di layar ini Kita tinggal klik saja Tombol play Maka nanti kita akan melihat Hasil kerja kita Sudah Hasilnya itu seperti apa guys Ini saya contohkan guys Oke, guys Segitu dululah dari saya Jangan lupa like Subscribe Dan komen Untuk ikutin keseruan gue berikutnya Nah, mungkin nanti Gue akan memberikan lagi Video tutorial menggunakan Filmora Ada beberapa Item-item juga Yang masih bisa kita pakai Di Filmora Tapi cukup segini dulu Terima kasih ya guys Dadah